Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. Halo semua, selamat datang kembali di Podcast 1% bersama aku, Fitri, yang bakal menemani persendan sekalian berkegiatan sambil dengerin diskusi asik bersama Podcast 1% kali ini. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih teman-teman persendan sekalian, apa kabar? Kita udah lebih dari setahun ya berada di situasi pandemi ini, tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja. Jangan menyerah dan stay safe, jaga kesehatan selalu ya, penemuan itu penting banget. Nah, oke seperti yang telah menanggungi nih, kemarin-kemarin nih, belum lama ini, kita semua ini sempat memperingati Hari Perempuan Internasional nih. Wah, seru juga nih ya, ada hari khusus perempuan gitu. Nah, bicara soal perempuan nih, aku mau nanya nih, teman-teman persendan sekalian, kalau aku tanya, menurut kalian perempuan itu, sosok perempuan itu kayak gimana sih? Nah, biasanya nih ya, yang kita dengar, perempuan itu adalah sosok ya seperti calon ibu gitu, misalkan feminim, terus orangnya perasa, lemah-lembut, dan biasanya nih cenderung membutuhkan sosok laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung mereka gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang nih, perempuan-perempuan zaman sekarang tuh justru udah banyak loh yang bisa mandiri gitu, yang mereka tuh bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahkan banyak juga perempuan yang udah sukses banget nih, udah sukses karirnya, udah cemerlang lah kayak gitu ya, itu dengan usaha mereka sendiri juga. Nah, kita juga sekarang udah mulai kelihatan ya, ternyata sekarang perempuan juga bisa loh jadi sosok pemimpin yang hebat gitu. Misalnya kayak sosok pemimpin yang hebat-hebat tuh kayak, menurut aku ya, kayak Bu Susi Puji Asuti atau Bu Risma, itu menurut aku adalah sosok pemimpin yang keren banget gitu menurut aku ya. Nah, ternyata perempuan-perempuan hebat itu ada panggilan yang tersendir loh teman-teman, tau nggak? Nah, tapi panggilan tersebut ya bukan yang gimana-gimana ya, mungkin kalian udah ada yang pernah denger juga atau ada yang belum pernah denger nih, namanya adalah Alpha Female teman-teman. Nah, gimana nih? Ada yang udah tau belum tentang Alpha Female? Nah, supaya kita nggak banyak bingung nih soal Alpha Female, makanya kita udah nyiapin satu narasumber yang bakal nemenin diskusiasi kita kali ini. nih, tentunya narasumber kali ini tuh kompeten banget lah ya, udah terpercaya lah buat kita tanya-tanyain nanti ya. Nah, langsung aja kita panggil nih Kak Diaz sebagai psikolog 1%. Halo Kak Diaz. Halo Fitri, apa kabar? Halo Kak, baik Kak Alhamdulillah. Kak Diaz apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa, sehat jiwa dan raga. Semoga perseners di sini juga dalam keadaan sehat wawafiat ya, di tengah kondisi pandemik yang belum berlahir ini. Iya, amin-amin. Semoga kita semua bisa stay strong ya, Kak ya. Amin, iya. Betul sekali. Oke, Kak Diaz. Nah, tadi kan aku sempat singgung sedikit nih hal yang bakal jadi topik pembahasan utama kita kali ini tentang Alpha Female nih, Kak. Nah, biar nggak blur-blur lagi nih, biar makin clean ya. Aku langsung tanyain aja nih ya, ke yang ngerti gitu. Kak, sebenarnya Alpha Female itu apa sih, Kak? Oke, baik. Mumpung banget nih ya, fenomenanya pas yaitu kita baru aja merayakan International Women's Day, di mana ada hari khusus untuk perempuan. Nah, di sini topiknya akan membahas mengenai Alpha Female. Nah, apa sih sebenarnya Alpha Female itu? Nah, jadi di sini saya perlu menjelaskan dulu ya, fenomenanya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh host kita, Fitri, bahwa banyak loh sekarang, para perempuan itu menjadi pemimpin atau leader. Tidak hanya untuk kaumnya, tetapi juga untuk komunitas yang lebih luas gitu. Nah, jika kita lihat fenomenanya, belakangan ini memang banyak sekali para perempuan yang mengambil pendidikan tinggi, dan banyak juga yang mulai mengambil peran pria untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, tadi contohnya sudah disampaikan oleh Fitri ya, kalau Fitri di sini ngefans dengan Bu Susi Pujia Suti dan juga Bu Risma. Kagum, Kak, kagum. Kagum ya, memang beliau itu keren sekali, keren banget gitu. Nah, bahkan sekarang pun para orang itu juga sudah mulai mendidik anak perempuannya untuk dibesarkan setara dengan pria gitu. Jadi, banyak juga para perempuan yang mengerjakan beberapa tugas pria gitu. Jadi, sudah tidak aneh lagi tuh. Mungkin banyak perempuan yang sudah belajar maku gitu ya, nukang gitu. Jadi, sudah mulai menganggap setara gitu. Ada apa, kesetaraan gender. Nah, jadi pergantian peran di mana perempuan itu menjadi seorang pemimpin itu disebutnya alpha female. Nah, kenapa sih disebutnya alpha gitu? Alpha itu apa? Nah, silah alpha sendiri ini berasal dari terminologi yang digunakan oleh pengamat untuk melihat perilaku hewan dalam mendeteksi pemimpin dalam kompok. Nah, jadi kalau misalnya para pengamat ini melihat, oh ini kayaknya ada satu hewan dalam kelompok tersebut yang menjadi leader, nah itu disebutnya alpha. Nah, kebanyakan dari kita mengetahui bahwa, oh ada alpha male gitu. Karena ya memang banyak sekali dulu para pria itu menjadi pemimpin gitu. Nah, tapi sekarang peran tersebut sudah mulai tergantikan oleh hadirnya alpha female gitu. Jadi, banyak sekarang perempuan yang menjadi pemimpin. Nah, makanya disebutnya alpha female. Nah, sebenarnya dari mana sih istilah alpha female ini muncul gitu ya? Jadi, ini bermula dari seorang penulis buku bernama Kinlen tahun 2006 itu mendefinisikan alpha female sebagai seorang wanita yang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Jadi, she was born to be a leader gitu. Nah, dia ini adalah sosok yang sangat berbakat, memiliki motivasi yang tinggi, dan juga sangat percaya diri. Nah, lalu kemudian seorang peneliti dari Amerika bernama Ward di tahun 2009, itu melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan lebih detail karakteristik dari alpha female itu seperti apa. Jadi, dia menggunakan definisi dari Kinlen ini untuk mengambil riset gitu ya, melakukan riset seperti apa sih alpha female itu. Jadi, peneliti ini meminta para mahasiswa untuk menunjuk satu perempuan yang menurut mereka itu seorang pemimpin gitu. Jadi, ketua gengnya lah ya, kalau kita mungkin bahasa gaulnya, atau ketua peernya gitu, menurut mereka. Nah, lalu dituliskan sebuah nama gitu ya, nah lalu dikumpulin tuh sama para peneliti nama-nama tersebut, dan akhirnya dipanggillah satu persatu gitu, berdasarkan hasil polling. Nah, setelah dikumpulkan, akhirnya peneliti tersebut memberikan pertanyaan gitu ya, apakah kalian merasa bahwa kalian seperti ini gitu. Nah, lalu banyak tuh dari mahasiswa yang dipanggil berdasarkan hasil polling tersebut, itu merasa bahwa, oh kok ini mirip dengan diri saya ya gitu. Bahwa mereka ini sangat berbakat, termotivasi, dan juga percaya diri. Oh, ini mirip dengan konsep diri saya ya. Dan akhirnya, dari hasil penelitian tersebut, mengungkapkan bahwa alpha female itu merupakan seorang pemimpin. Jadi, dia ini wanita yang menjadi pemimpin, tidak hanya seorang pemimpin, tapi dia juga memiliki dominasi gitu. Atau merasa lebih superior dari sesama teman perempuannya. Dan, dia juga mampu untuk membuat orang-orang di sekitarnya meminta petunjuk darinya. Nah, jadi dia ini adalah sosok yang cukup bisa diandalkan untuk dimintai saran dan juga nasehat. Dia juga seorang yang extrovert dalam situasi sosial, jadi dia cukup pintar berbaur gitu ya. Dan dia memiliki kepercayaan bahwa pria dan wanita itu setara. Selain itu, dia juga sosok yang sangat tergerak. Jadi, dia ini highly motivated banget gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin diarahi. Jadi, kira-kira gambaran alpha female itu seperti itu ya. Gitu. Wah, keren juga ya. Nah, presenter sekalian nih setelah ngedengar penjelasan yang cukup mudah dipahami ya, untungnya dengan hadiah gitu. Ada nggak sih kayak sosok yang muncul gitu di kepala kalian? Kalau aku sih ada, Kak. Kayak pas tadi dibilang cewek-cewek yang alpha female itu, mereka cenderung highly motivated kan, terus diandalkan sama teman. Dan cenderung populer juga nggak sih, Kak? Kayak banyak dikenal sama orang-orang sekitarnya gitu. Bisa jadi, iya. Karena memang mereka ini kan apa ya, tadi dibilang salah satunya adalah extrovert. Jadi, mereka ini pintar berbaur gitu. Mereka tahu cara mendapatkan follower gitu loh istilahnya. Jadi, makanya mereka ini cukup dikenal. Jadi, bisa berhentung ke berbagai kalangan gitu ya, Kak. Ada nih temanku ya. Aku persis kayak gitu, Kak. Kayak aku mulai gitu. Jadi, secara akademik dia excellence banget. Dia uwa gitu, akademik. Uwa, uwa melawan. Jadi, organisasi oke. Terus, punya skill di luar itu juga gitu. Kinter, masak, dan lain sebagainya. Wah, itu ada sih. Teman-teman persennya segimana nih? Kira-kira udah kebayang belum? Ada nggak sih teman-teman kalian yang ternyata, Ih, kok mirip ya sama alpha female gitu? Apakah teman itu alpha female? Atau mungkin kalian sendiri malah ya alpha female? Menarik nih, Kak. Nah, sekarang, tadi kan sudah disebutin ya, Kak. Kalau, kayaknya alpha female tuh wah banget gitu. Segala bisa populer, segala macem. Kayaknya, lengkap aja, perfect gitu kan. Dan, bisnisnya kan bakal memunculkan beragam, beragam respon gitu ya, Kak. Iya, kok mereka tuh, wow, keren banget ya gitu. Terus, mungkin ada juga yang berespon tuh kayak, Wah, kok dia gitu banget sih. Masa sih orang bisa, segala bisa kayak gitu. Wah, nggak mungkin sih. Terus, Kak, sebenarnya, itu kan penglihatan orang ya, persepsi orang terhadap alpha female itu sendiri. Tapi sebenarnya, Kak, personality traits atau karakter yang aslinya tuh sifat-sifat asli dari seorang alpha female tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, untuk detailnya gitu, Kak. Oke, baik ya. Jadi, kayak seperti apa sih yang sosok yang bisa dikatakan sebagai seorang alpha female ya? Iya, ciri-cirinya ya, oke. Jadi, sebenarnya, kadar alpha female seseorang tuh bisa beda-beda gitu. Ada yang mungkin sangat kuat sekali, ada yang mungkin sedang-sedang saja gitu. Nah, tapi, intinya adalah, seorang alpha female itu memiliki tadi ciri-ciri yang, mungkin sudah saya singgung sebelumnya ya, seperti mereka adalah seorang pemimpin gitu. Nah, biasanya, seorang pemimpin itu memiliki karakteristik seperti mereka mandiri, berpendirian teguh, lalu dia juga selalu menerapkan komunikasi asertif pada orang-orang di sekitarnya, kadang terlihat sedikit ambisius, dan juga senang berpetualangan. Nah, karena dia adalah sosok yang senang berpetualangan, dan dia senang mencoba hal baru, dia kadang suka disebut sebagai sosok yang risk-taker. Jadi, dia berani untuk mengambil risiko gitu. Nah, karena dia ini sosok yang senang berpetualang, terus kemudian juga berpendirian teguh, dan bahkan bisa dikatakan celah ambisius, tentunya dia juga memiliki energi yang besar gitu. Jadi, energi yang besar itu untuk menghasilkan tadi. Jadi, enerjik banget gitu ya, enerjik, berani orangnya. Iya, berani gitu orangnya. Dan dia juga sangat kuat dengan apa yang dia mau gitu. Jadi, dia tahu apa yang dia mau, dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Jadi, kayak you dream it, you believe it, you go for it gitu loh. Jadi, dia tahu apa yang dia mau, dia memiliki itu, dan dia berusaha untuk mencapai itu. Jadi, orangnya memang sangat-sangat determined gitu. Keren banget ya, Kak. Iya, memang keren banget ya. Nah, tapi namanya juga seorang manusia ya. Jadi, walaupun kelihatan keren dari luar, tapi sebenarnya alpha female itu juga memiliki sisi yang kurang baik gitu. Dan bahkan sisi yang kurang baik ini sebenarnya bisa micu adanya konflik dalam relationship gitu, atau dalam berhubungan sosial gitu. Nah, pada titik ekstrim, seorang alpha female itu bisa sangat overconfident. Jadi, dia terlalu pede gitu. Percaya diri memang bagus, tapi kalau sudah terlalu percaya diri, itu nanti jadinya sombong, dan merendahkan orang lain gitu. Mudah untuk merendahkan orang lain, dan menghina orang lain gitu. Nah, sebenarnya kan perilaku seperti ini, bukan perilaku yang diharapkan dari ketika kita berinteraksi sosial. Nah, jadi makanya dalam kondisi tertentu ketika ini muncul, nah, orang itu menjadi tidak suka dengan dia gitu. Lalu juga ada lagi karakteristik yang lain, seperti controlling, jadi dia mengontrol orang-orang di sekitarnya, dan juga keras kepala gitu. Kadang ada kalanya alpha female ini menjadi sosok yang keras kepala, sehingga dia sering mengkritik, tapi dia nggak mau dikritik gitu. Dia nggak suka kalau ada orang yang dikritik dia gitu. Jadi, dia memang kan tadi ya, menerapkan komunikasi asertif gitu. Jadi, asertif itu kan mungkin ketika kita merasa tidak nyaman, atau tidak suka dengan sesuatu hal, kita kan bilang dengan cara yang lebih sopan, dan mungkin lebih halus ya, mengkritik dengan cara yang lebih halus juga. Nah, tapi mereka sendiri ada kalanya nggak suka dikritik gitu. Ya, jadi kayak perilaku-perlaku ini kan sebenarnya bukan perilaku yang diharapkan dari lingkungan gitu. Jadi, orang nggak suka kalau ada sosok yang sombong, dia sering kritik tapi nggak mau dikritik gitu, mengontrol orang-orang di sekitarnya. Seolah kayak alokan gitu ya, Kak ya? Iya, kayak arogan. Betul sekali. Nah, jadi makanya dalam kondisi tertentu, atau bahkan dalam titik ekstrimnya, ini sangat berbahaya untuk mereka dalam menjalin sebuah relasi gitu. Jadi, entah pertemanan atau relasi romantis gitu. Orang menjadi tidak suka dengan perilakunya dia yang seperti itu. Tapi ini mungkin tadi, seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa kader alpha female seorang itu bisa beda-beda. Nah, ini kalau yang saya gambarkan tadi adalah titik ekstrimnya gitu. Jadi, kalau sangat tinggi sekali, nah itu yang akan terjadi gitu. Wah, teman-teman ya. Ternyata alpha female itu tidak sesempurna yang kita lihat sebenarnya. Punya titik kelamahan juga ya, namunnya juga manusia ya. Betul sekali. Ya, jadi mereka itu kan karena orangnya sangat percaya diri, malah karena terlalu over, malah jadi arogan jatuhnya. Dan itu orang-orang cedung-cedung nggak suka ya. Sebetulnya saya pribadi juga kurang suka sih sama orang-orang yang arogan gitu. Iya, betul kan. Tapi, Kak, kalau misalkan tadi tuh, ternyata kan ada juga nih sikap-sikap, atau yang perilaku dari alpha female sendiri, yang berpotensi besar untuk nggak disukai orang gitu. Nah, itu kalau gimana alpha female dalam lingkungan sosialnya tuh gimana sih, Kak? Kalau mereka tuh punya temannya gimana sih? Kalau punya, ternyata kan punya threat negatif juga, Kak. Nah, itu mereka tuh relasi pertemanannya tuh gimana sih, Kak sebenarnya? Oke. Jadi gini, kalau dalam menjalin relasi, sebenarnya mereka ini kan seorang leader ya, seorang pemimpin gitu. Jadi, dia need for power-nya tuh tinggi gitu. Makanya dia akan mencari follower. Nah, dalam mencari dan membangun relasi, nah tadi, dia kan sangat extrovert. Jadi, dia tahu sebenarnya cara menampilkan perilaku yang baik gitu. Nah, jadi dia mungkin untuk kesan pertama, dia akan menampilkan dia sebagai sosok yang menyenangkan gitu. Dan bisa orang-orang percaya bahwa, oh saya bisa loh menjadi teman yang baik untuk kalian gitu. Intinya adalah, mereka ini kan memiliki karisma ya. Dan mereka biasanya juga sosok yang pintar gitu. Jadi, mereka bisa membawakan diri mereka dengan sangat baik. Nah, sehingga orang-orang pun juga menjadi suka. Nah, itu mungkin cara pembawaan pertama dari seorang alpha female. Dan akhirnya mereka bisa berteman gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi dalam kondisi ekstrim, seperti yang tadi mungkin saya sudah ceritakan, itu bisa terjadi tuh hal-hal yang sudah saya sebutkan. Kayak mereka mungkin terlalu mengkontrol teman-temannya, atau mungkin terlalu mendominasi gitu. Sering mengkritik gitu ya. Nah, itu kan sudah membuat pertemanan menjadi tidak nyaman gitu. Nah, jadi mungkin di situ salah satu hal yang menjadi kendala bagi seorang alpha female untuk bisa memaintain a good relationship, atau juga healthy relationship with others gitu. Tapi tidak semua ya, alpha female seperti itu. Karena biasanya ada beberapa alpha female yang juga memiliki unsur beta. Nah, ini adalah istilah baru nih, beta gitu. Wah, tadi alpha sekarang beta gitu ya, Kak ya. Sekarang beta ya. Kayak lagi kelas sains gitu ya, Kak. Iya ya, kayak kelas sains ya. Jadi, emang ada beberapa alpha female. Mereka seorang leader, tapi mereka juga punya apa ya, sense mengenai emosi gitu. Jadi, mereka ini juga punya perasaan dan berperasaan gitu. Mereka mampu untuk membina relationship, dan juga memiliki caring gitu dan lainnya. Jadi, makanya saya bilang, tidak semua alpha female itu seperti yang tadi saya bilang, yang mereka tuh controlling, overconfident, tidak. Tapi memang dalam titik eksen seperti itu. Nah, karena ada juga mungkin beberapa alpha female yang tingkat kadarnya itu tidak tinggi gitu. Jadi, makanya mereka juga ada unsur betanya. Tapi, pada intinya adalah, mereka ini orangnya itu ex-lovert gitu. Jadi, mereka pandai bergaul dan tahu lah cara untuk membawakan diri. Karena mereka juga sosok dengan energi yang nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi, ketika mereka belum bisa mendapatkan sesuatu dalam relasi, dia akan kejar. Berarti intinya, walaupun mereka punya trik yang negatif juga sebenarnya ya. Tapi, mereka cuma tahu aja istilahnya, tahu rumusnya gitu. Punya teman tuh gimana sih caranya gitu ya, Kak? Iya, iya gitu. Betul. Mereka nih, mereka tahu cara membawakan diri di dalam lingkungan itu misalnya. Jadi, mereka mempersiapkan itu. Seperti itu. Hmm, kalau saya dengar tuh kayaknya yang alfa-fail itu cenderung orang-orang yang cerdas juga ya. Iya, betul. Jadi, mungkin saya bisa bilang seperti itu. Karena, untuk menjadi seorang pemimpin, itu mereka harus pinter. Apalagi mereka memiliki follower, kan. Pinter, baca situasi, itu analisis gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Mereka tuh harus pintar, tidak hanya dari segi intelijensi ya. Tapi, mereka juga pintar baca situasi. Mereka tahu bagaimana cara untuk X gitu misalnya. Dan, mereka juga tipe yang mau belajar. Nah, makanya alfa ini biasanya cenderung pintar gitu. Karena, kalau misalnya mereka tidak pintar dan tidak baca situasi, mereka akan kehilangan follower. Karena kan sebenarnya alfa-female ini yang dibutuhkan adalah mereka butuh follower. Mereka butuh pengikut. Karena tadi, mereka itu biasanya merasa lebih superior, kan. Nah, dan biasanya juga seorang alfa-female ini dalam perkuliahan ya, itu prestasi akademisnya juga bagus. Jadi, memang untuk soal kecerdasan dan intelijensi, alfa-female ini biasanya tidak diragukan. Tadi kan kayak ceritanya dari Fitri ya, ada yang teman kumlaut, tapi aktif juga organisasi. Nah, luar biasa memang. Tapi, Kak, ini aku penasaran nih, Kak, ya. Tadi kan katanya alfa-female itu bisa, apa ya, istilahnya itu kayak ada spektrumnya gitu ya. Bisa alfa-femalnya banget-banget, atau bisa sedang gitu. Sebenarnya, kita bisa nggak sih memilih untuk jadi alfa-female gitu? Atau itu tuh nggak ada pilihan, kita terlahir seperti itu gitu? Oke, nah, kalau ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Bisa memang tadi aku bilang, she was born to be a leader. Jadi, memang ada beberapa orang yang memiliki bakat untuk menjadi pemimpin gitu. Ada seseorang yang memang terlahir gitu ya, dan dia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, itu biasanya udah kelihatan dari waktu mungkin dia kecil gitu, ketika dia mulai bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Itu biasanya mulai kelihatan. Tapi, ada juga mereka yang mungkin potensinya tidak sebesar itu, tapi karena mereka terus diasah, mereka diajarkan gimana ya cara menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, pemimpin yang amanah, dan lainnya. Nah, itu bisa juga. Jadi, sebenarnya untuk menjadi seorang alfa-female, itu bisa memang terlahir seperti itu, bisa juga memang karena diasah gitu. Jadi, dari kecil dia terbiasa untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri dan bertanggung jawab, serta bisa memimpin dirinya. Tadi kan, saya juga sempat sampaikan di awal bahwa pengasuhan dari orang tua itu juga bisa berperan gitu. Nah, orang tua di zaman sekarang itu biasanya sudah mulai melihat tuh bahwa anak perempuan itu ya tidak harus ke dapur aja gitu, ngurusin hal-hal kayak masak, nyuci, berisi rumah tuh nggak. Di situ aja, tapi kalian juga bisa loh mendapatkan pendidikan, bahkan bisa setara dengan pria. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu, nilai-nilai seperti itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah akhirnya bisa menjadi apa ya, bisa berpotensi untuk mengembangkan diri menjadi alfa-female gitu. Tapi bayang nggak nggak sih, kalau misalnya semua orang jadi alfa-female gitu, jadi semua perempuan di sini adalah alfa, nggak ada yang... Kacau tuh kakaknya. Kacau aja kan, kacau. Jadi... Banyak keras ya bangkanya. Iya, bayangin coba, semua orang pengen jadi pemimpin, nggak ada followernya, ya berantem kan, chaos jadinya. Iya, jadi sebenarnya, walaupun alfa-female ini unggul, tapi bukan berarti yang lainnya tidak unggul gitu. Bayangin aja tadi, kalau misalnya semua orang adalah alfa, semua wanita alfa, semua pria alfa, chaos nggak sih? Lalu juga bisa jadi chaos. Kalau misalnya nggak ada leader, bayangkan di dunia ini nggak ada seorang leader gitu, semuanya pengen jadi follower, nah pusing juga nggak tuh? Sama, chaos juga ya kak? Chaos juga kan, jadi memang... Jadi kayak ada perannya masing-masing gitu ya kak ya? Ada perannya masing-masing, betul. Jadi, walaupun alfa-female ini unggul, tapi juga bukan berarti yang non-alfa-female ini jadi, misalnya lemah ya? Enggak, setiap manusia punya perannya masing-masing gitu. Untuk saling melengkapi satu sama lain tentunya. Betul, betul. Oh, berarti untuk jadi alfa-female ini sebenarnya ada dua faktor tadi ya kak? Mungkin di sini tuh kayak naturnya ada, nuturnya juga ada gitu ya kak ya? Ada dari dua itu ya kak? Iya, setuju gitu. Jadi, bahkan bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Kalau misalnya dia punya potensi nih, tapi sama orang tuanya nggak pernah diasah gitu. Atau mungkin dia tidak pernah mendapatkan apa pendidikan atau pengasuhan yang melatih bakat kepemimpinannya dia ya, nggak keluar itu nanti alfa-femalnya ya. Tapi kalau mungkin dia tadi potensinya biasa aja gitu. Namun dia banyak tuh terlibat dalam aktivitas organisasi, bahkan sering ditunjuk menjadi ketua gitu ya, ketua komunitas atau ketua divisi gitu. Nanti kan dari situ dia akan belajar gitu. Dan belum lagi juga pembiasaan dari orang tuanya untuk, kamu kalau bisa mandiri ya gitu. Semuanya mandiri gitu. Tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu perbuatnya itu bisa berpotensi menjadi alfa-female di kemudian hari. Jadi perannya tuh beragam dan faktornya juga beragam gitu ya. Oke, oke, kak, oke. Tercerahkan sekali ini ya kak ya. Nah oke, jadi walaupun alfa-female itu terkesan wow banget ya guys. Kayak kan hampir nge-recept lah gitu. Tapi kalaupun kita bukan alfa-female pun ya yaudah nggak apa-apa gitu. Apakah saya alfa-female? Oh tidak. Saya bukan alfa-female ya. Tapi ya I'm just me. Self-love aja guys. Ya betul, setuju-setuju. Oke, oke kak. Nah tadi kan sempat kita setelah bahas-bahasnya tentang alfa-female dan bagaimana relasi sosialnya juga, tweet-tweetnya juga. Nah, kita kan tahu nih kalau misalkan memang kata orang tua lah istilahnya ya. Kalau cowok itu, kan tadi cowok itu posisinya alfa juga ya kak ya? Iya, cenderung alfa. Nggak selalu sih. Nggak selalu, oke. Berarti cenderung nggak kak ya? Sama aja kayak cewek. Sebenarnya ini, kalau kita ngomongin alfa-male, ada beberapa cowok yang justru nggak alfa juga gitu. Jadi cowok ini mungkin bisa dibilang dia tipe yang berasa, yang sangat caring, sangat mementingkan relasi gitu. Itu ada juga beberapa, mungkin kalau misalkan punya teman seperti itu, kita bisa cross-check ya. Nah, tapi karena lingkungan itu menuntut dia untuk, kamu tuh seorang pemimpin, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh kelihatan cengeng di depan orang-orang. Nah, makanya dia berusaha untuk menjadi seorang pemimpin gitu, seorang pria yang kuat, tangguh ya menjadi alfa-male. Tapi sebenarnya, apa ya, itu tidak perlu gitu. Karena ya tadi, nggak semua orang bisa jadi alfa, tapi tidak semua orang juga bisa jadi beta gitu. Karena harus saling melengkapi satu sama lain. Tapi memang tuntutan di kita, terutama di budaya patriyaki ya, menuntut bahwa ya pria tuh harus jadi pemimpin. Kamu harus jadi pemimpin bagi istri dan anak-anakmu kelak gitu. Jadi, makanya akhirnya dituntut tuh, pria harus menjadi seorang pemimpin gitu. Ternyata alfa di sini juga nggak terbatas sama gender gitu ya, Kak. Cowok bisa, cewek bisa gitu ya, Kak ya. Nah, tapi nih, mungkin orang tua, saya juga bilang orang tua lah ya, istilahnya kalau cowok tuh, katanya nih ya, cowok tuh gengsinya gede, Kak. Katanya gitu. Dan yang saya alamin juga memang, beberapa temen dia cowok juga memang suka gengsinya gitu. Nah, istilahnya kan gengsi cowok nih, kalau misalkan ketemu nih, perempuan macam alfa-female ini kan, kira-kira kan nggak merasa gimana gitu kan, maka mungkin mereka bisa aja ngerasa jadi minder, atau ngerasa jadi insecure, atau ngerasa terintimidasi gitu, sama ini cewek kayaknya lebih hebat dari gue nih gitu kan. Nah, makanya, Kak, kalau melihatnya kayak gitu nih, Kak, gimana sih, Kak, misalnya alfa-female itu kalau mau menjalin relationship sama cowok tuh gimana sih gitu, kalau misalkan keberadaan mereka sendiri tuh bikin cowok-cowok tuh pada minder, pada insecure gitu, Kak, gimana ya, Kak? Oke, baik-baik, iya. Ya, jadi memang salah satu yang paling tidak disukai dari alfa-female, jadi mereka yang alfa-female, nah mereka tuh paling nggak suka kalau mereka dalam kondisi tadi, mereka tidak berdaya dan merasa tersaingi. Jadi mereka kalah gitu, itu mereka nggak bisa menoleri itu, makanya akhirnya jadi insecure kan, dan merasa tidak nyaman gitu. Nah, dari hasil apa ya, apa yang sudah aku baca, memang alfa-female ini kadang merasa ya, dia merasa bahwa kayaknya saya juga butuh cowok yang alfa gitu. Jadi, apa, they need alfa-male gitu. Jadi mereka butuh cowok yang bisa diajak sparring gitu ya, dalam arti level, bisa diajak berkompetisi dan lainnya. Nah, tapi coba bayangin deh, dalam sebuah relationship yang berkomitmen ya, bisa pacaran, bisa menikah gitu. Dua-duanya ini tipenya pemimpin, nggak ada yang mau jadi follower, coba bayangin apa jadinya. Gimana ya, yang keos kayak tadi ya, Kak? Kekos kan, banget kan, tadi kayak, kamu harus menurut sama saya? Enggak, kamu dong yang harus menurut sama saya. Nah, jadinya berantem mulu, Kak. Nggak jalan gitu ya, Kak ya? Nggak jalan, iya bener, relasinya jadi tidak jalan gitu. Nah, sebenarnya walaupun mereka tuh pinginnya cowok yang bisa diajak sparring, yang bisa diajak, ayo, kita bisa kompetisi gitu. Tapi, mereka ini sebenarnya butuh sosok yang lebih bisa mendengarkan, mensupport, terus kemudian juga lebih caring gitu ya, bahasa Inggrisnya tuh lebih bisa caring. Terus, kemudian juga bisa menjadi teman yang baik gitu, atau good partner, sangat compassionate gitu ya. Dan kolaboratif gitu, karena sebenarnya alpha female ini, tadi kan karakteristiknya mereka ini sangat teguh ya, mandiri gitu, tahu apa yang mereka mau dan mereka berusaha untuk itu, mereka sangat ambisius gitu. Nah, jadi lawan, jadi partner yang bisa mengelengkapi itu adalah yang bisa dibilang beta namanya. Jadi, mereka ini tadi sosok yang sangat caring, terus yang mau dengerin gitu ya, mau mendukung gitu, yang suportif, yang sifatnya tuh suportif, mau mendukung cita-cita dan harapannya si alpha female ini gitu. Pada intinya adalah, tidak bisa tuh dua-duanya alpha atau dua-duanya beta. Jadi, harus salah satunya alpha, salah satunya beta, supaya bisa saling melengkapi gitu. Namun, itu bisa aja kayak gini kejadiannya, kalau dalam kondisi yang ekstrim, jadi alpha female ini sangat kuat sekali, beta male-nya ini juga sangat kuat, itu nanti akan berbahaya juga sebenarnya. Walaupun sifatnya saling melengkapi satu sama lain ya, tapi jadinya bahaya. Memang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Bener-bener semuanya tuh, kalau berlebihan nggak ada yang baik sih bener ya, Kak ya? Nggak baik ya, bener. Nah, nanti yang alpha female ini, kalau dua-duanya ekstrim ya, jadi yang alpha female-nya sangat kuat, yang beta male-nya juga kuat, alpha ini nanti akan sangat mendominasi, mengontrol, dan bahkan membuat si beta male-nya ini, jadi pria yang beta itu jadi kayak merajuk, terus jadi tersinggung, dan akhirnya jadi kesel sendiri gitu. Nah, itu kan juga jadi hubungannya tidak sehat ya, kalau seperti itu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya supaya hubungannya itu lebih sehat nih, antara alpha female dengan beta male gitu. Nah, intinya adalah mereka tuh harus sama-sama saling belajar, jadi alpha female ini perlu untuk meminjam karakteristik dari si beta male. Demikian pula sebaliknya, beta male juga perlu meminjam karakteristik yang baik dari alpha female. Jadi saling melengkapi, jadi alpha female di sini nanti juga jadi lebih mudah berkompromi, lebih mau ngedengerin gitu ya, masukan dari pasangannya, dari beta male gitu misalnya. Nah, yang beta male-nya ini juga nggak hanya nyimpen dalam hati segala keluhannya atau ketidaknyamannya, tapi dia mencoba untuk lebih belajar aseptif nih, meminjam karakteristiknya dari alpha female untuk bisa mengutarakan apa yang membuat dia merasa tidak nyaman, seperti itu. Jadi namanya power sharing. Jadi masing-masing kelebihan dari alpha dan dari beta itu saling dipinjam satu sama lain untuk bisa menciptakan sebuah hubungan yang sehat. Nah, tapi tentunya ini juga bukan hal yang mudah ya. Iya sih, kayaknya nggak akan gampang nih. Iya betul, dua-duanya ini harus menundukkan egonya masing-masing gitu, agar bisa tadi power sharing-nya dapet dan akhirnya yang terjadi adalah positif komplementari. Jadi sama-sama saling belajar dan sama-sama saling kompromi gitu. Jadi akhirnya bisa tercipta hubungan yang sehat. Oke, oke. Berarti itu ya kak, kuncinya tuh kompromi gitu ya kak ya. Dan kita mau toleransi dengan karakteristik pasangan kita yang berbeda dengan kita. Mungkin isinya tuh kayak kepingan puzzle gitu ya kak ya. Mengisi kekosongan gitu ya kak ya. Nah berarti kak, tadi tuh kan sebagai seorang alpha female memang sepertinya tuh kurang cocok gitu ya kalau pasangannya tuh sama alpha male gitu. Berarti kan bakal kles gitu, ibarat kalau hubungan itu jalan-jalan kaki nih, jalan. Terus kalau dua-duanya alpha, dua-duanya kiri gitu kakinya kan nggak bisa jalan juga ya. Kayak gitu ya kak ya, harus kerjasama gitu ya kak. Betul, harus kerjasama. Berarti kalau misalkan ada asumsi yang mengatakan bahwa oh alpha female itu mereka bakal selalu dominan loh dalam hubungan gitu. Itu bener nggak kak, kira-kira? Oke, mereka ini kan memang sifatnya dominan ya. Tapi ketika mereka memutuskan untuk berkomitmen dalam sebuah relationship, tadi ya relationship yang ada komitmennya gitu. Jadi bukan hanya sekedar teman, lebih dalam dari itu. Nah mereka perlu untuk tadi belajar gitu. Belajar untuk gimana caranya supaya hubungan yang sedang dibina ini sehat gitu. Tapi memang dia ini sifatnya cenderung dominan gitu. Dan memang kalau dalam sebuah hubungan, ya alpha female ini memang cenderung directif. Directif ya, jadi kayak mengarahkan si beta male ini kayak, kita nanti mesti ini ya, mesti ini ya, mesti ini ya gitu. Jadi memang dalam sebuah hubungan mereka memang cenderung directif. Tapi bukan berarti mereka jadi dominan gitu. Karena dia melihat, oh saya ada orang lain nih yang perlu saya kompromikan juga gitu. Menjadi dominan banget? Enggak sih. Tapi dalam titik ekstrim, tadi ya sekali lagi, ini ekstrim, itu bisa banget menjadi sangat dominan dan menghancurkan tanda petik pasangannya sendiri gitu. Tapi kalau tadi, kalau dia mau belajar untuk bisa membina hubungan yang sehat, nah dia sebenarnya perlu belajar gimana caranya supaya saya tidak terlalu dominan gitu. Jadi dominannya dibagi ke pasangannya, setara kejadinya. Enggak ada yang satu lebih tinggi atau satu yang lebih rendah, seperti itu. Berarti emang asumsi yang mengatakan bahwa alpha female itu, mereka cenderung dominan loh dalam, pasti cenderung dominan gitu, dalam relationship gitu. Sebenarnya enggak juga ya kak ya berarti, enggak kayak gitu juga sebenarnya. Iya betul. Tadi ya, mungkin dalam kondisi tertentu dan itu pun juga kondisi yang sangat ekstrim bisa jadi. Tapi ketika mereka memiliki cita-cita untuk membina relasi yang sehat, nah mereka juga perlu belajar kan gimana ya caranya supaya hubungannya sehat dan bisa langgeng gitu. Nah tadi, mereka akan mungkin belajar juga untuk menurunkan egonya, seperti itu. Jadi sehingga dominansinya itu tidak terlalu tinggi gitu. Oke, oke, oke. Nah gimana nih persenar? Udah cukup tercerahkan belum nih yang tadinya bingung-bingung gitu kan? Sekarang udah bisa cool banget nih ya sama kak Adia nih luar biasa. Nah ini mungkin kepanjang terakhir nih ya kak ya. Oke. Nah untuk para cowok-cowok nih di luar sana yang mungkin ada gebetan ya misalnya, atau nanti udah jadi pacarannya ternyata pacar gue ya, ternyata gebetan gue nih apa-apa male. Nah kira-kira nih, sebagai cowok tuh baiknya gimana sih kak untuk nge-handle ya gimana ya? Nge-handle istilahnya untuk mendapatkan gitu, nge-handle seorang alpha female itu sendiri. Oke, ya jadi tentunya dalam setiap hubungan apapun ya itu membutuhkan seni. Jadi ada seninya tersendiri juga nih untuk bisa membina hubungan yang sehat dengan alpha female. Nah ini di sini saya punya beberapa tipsnya nih. Jadi yang pertama adalah, kalau misalnya kalian punya masalah, jadi nggak mungkin lah ya kalau dalam sebuah relationship itu tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah ketika mendiskusikan masalah, fokus ke solusinya gitu. Jadi ini kita mau ngapain ini ada masalah X, lalu kita mesti ngapain untuk bisa memecahkan masalah itu. Jadi kalaupun misalnya di sini para cowok-cowok ini memiliki keluhan atau nggak nyaman, mungkin bisa disampaikan secara asertif. Jadi belajar asertif ya. Dan hindari sarkasm, simisme, atau lecturing. Lecturing itu lebih ke menggurui gitu. Karena alpha female tidak suka digurui. Jadi sharing aja, tapi bukan menggurui gitu. Karena beda ya kalau menggurui itu. Dan kalau misalnya ada sebuah masalah juga, jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu gitu. Kadang-kadang kita pernah ya kalau lagi marah sama orang, masa lalu orang tersebut, atau masalah kita sama dia di masa lalu itu diungkit-ungkit. Nah itu justru jadi memperparah masalah yang ada gitu. Tadi ya mungkin masalahnya hanya sebesar bola bekel gitu ya. Tapi karena ada ungkit-ungkit masa lalu, nah akhirnya jadi besar. Dihindari gitu, sangat-sangat dihindari. Lalu yang bisa dilanjutkan adalah, coba kalau misalnya sedang ngobrol gitu ya, sedang diskusi, nah pastikan memang atmosfernya itu juga nyaman gitu. Jadi buatlah sebuah situasi yang memang enak untuk diajak ngobrol dan berdiskusi. Seperti itu. Jadi hindari situasi yang memang, atau mungkin kondisi yang dapat memicu terjadi masalah. Jadi buatlah situasi lebih nyaman gitu. Dan selalu lihat hal positif dari pasangan kita gitu. Jadi kalau alpha female ini memang kan tipenya tadi ya, mandiri, sangat teguh, dan lain-lainnya gitu. Nah lihat hal positif tersebut dari pasangan kita. Sehingga kita jadi lebih bisa mencintai dan juga menyayangi gitu. Nah lalu juga kita perlu belajar menerima kekurangan dari dia. Nah sebenarnya, tidak hanya dari beta male-nya aja nih, tetapi juga dari alpha female-nya, perlu untuk melihat kebaikan dari si pasangannya gitu. Dan juga tadi, perlu belajar untuk berkompromi dengan pasangannya ini gitu. Karena kalau misalnya nggak kompromi satu sama lain, nanti berantemnya nggak kelar-kelar tuh, dan akhirnya jadi memperkeruh hubungan yang sudah terjalin gitu. Dan intinya adalah selalu berkomitmen untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau misalnya ada masalah gitu. Dan juga masing-masing dari kalian sebagai pasangan, itu perlu paham dan tanamkan ini. Jadi ketika masalah hadir, tadi ya tidak hanya cari kondisi yang nyaman gitu ya, terus menghindari sarkasma, sinisme, dan menggurui, tetapi juga komitmen untuk mencari solusinya gitu. Dan pahami juga bahwa argumen yang dilantarkan satu sama lain, itu nggak ada gunanya. Argumen boleh, misalnya, kayak dalam arti ini solusi yang tepat itu seperti apa gitu. Tapi kalau sampai debat kusir, itu jadinya nggak selesai gitu. Dan akhirnya justru malah memperkalu relationship. Jadi winning an argument, itu can actually mean losing relationship. Jadi argumen ini ya harus didasari oleh hal yang objektif. Terkait dengan menyelesaikan masalah. Bukan argumen kayak siapa yang paling benar gitu. Nggak ada. Itu malah jadinya bahaya banget buat perkembangan relationship-nya gitu. Wah, insightful banget ya kak ya. Tuh guys, catet ya. Kalau mau deketin seorang alpha female tuh harus ekstra juga gitu ya. Ya, buat yang nggak sempat nyatet ya bisa di-replay aja lah ya. Oke, ini udah insightful banget ya kak. Inspiring banget nih sesi sharing kita kali ini. Jadi sebenarnya nih yang aku pantat nih ya, alpha female itu adalah seorang sosok perempuan yang mereka punya leadership yang outstanding gitu, yang bagus banget. Terus mereka juga adalah sosok yang mandiri. dan mereka juga sosok yang apa ya mahir di banyak bidang gitu ya kak. Dan ambisius juga gitu. Nah, selain itu mereka juga bisa bersosialisasi secara baik juga sebenarnya. Tapi seorang alpha female itu nggak selamanya baik kok. Mereka juga punya kelemahan-kelemahan juga ya ternyata kak. Punya kelemahan juga di bagian interaksi sosialnya mungkin bisa terganggu. Ataupun dengan relasinya mereka juga nih. Yang penting balance aja gitu, bisa kompromi, melihat situasi. Misalnya ini termasuk untuk relationship juga nih, untuk para alpha female gitu ya. Kuncinya sih itu ya, kita mereka dan pasangannya juga harus mau kompromi gitu. Oh iya, boleh namanya sedikit kah? Oh boleh kak, boleh. Oke, jadi mungkin tadi saya lupa sedikit menyampaikan. Jadi kalian, para cowok-cowok yang mau mendekati alpha female atau punya gebetan alpha female, Nah, pastikan kalian bisa jadi teman yang bisa suportif dan juga kolaboratif untuk dia gitu. Jadi, jadilah teman yang bisa mendengarkan keluh kesahnya dia dan membantu dia untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, siapa tahu dari situ nanti kalau bisa guide tuh dan juga dapetin hatinya. Wah, siap, 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 siap. Nah, catat tuh ya guys ya, ingat-ingat loh. Nah, oke, makasih banyak ya Kak Dia. Ya, sama-sama Fitri dan juga tim Satu Persen yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber kali ini. Semoga bermanfaat ya materinya. Siap Kak, siap. Bermanfaat banget kok. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, makasih juga nih untuk para presenters yang udah mau dengerin sampai akhir nih ya. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian dapet imbu yang baru yang bisa diterapkan ya. Mungkin salah satunya buat para cowok-cowok tadi ya. Semoga beruntung ya kalian. Dan ya, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan podcast Satu Persen juga punya podcast-podcast yang lainnya yang gak kalah bermanfaatnya. Untuk info kelanjutannya nih para presenters kalian, jangan lupa juga ya untuk subscribe di Youtube Satu Persen dan follow Instagram Satu Persen di at Satu Persen Official. Dan jangan lupa juga untuk unggih website kita, Satu Persen.net. Di situ untuk ada informasi layanan-layanan dari Satu Persen seperti mentoring dan counseling. Gitu. Oke, semuanya. Akhir kata, aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan gitu ya. Kalau aku di sini mau pamit. Selamat sore semuanya. Stay safe ya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Stay safe and healthy. Jaga kesehatan. Dan semoga sukses selalu. Bye. Terima kasih telah menonton